Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya teknisi HP Banwa Baik kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banwa Dimanapun kalian berada Saya doakan semoga selalu dalam keadaan Sehat walafiat di dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Kali ini kedatangan kembali Serbisan Pippo Y93 yang mana kerusakannya Sama seperti kemarin ya Yaitu di kamera Oke disini saya kasih tambah untuk pencahayaan terlebih dahulu Dan kita akan tes pada kameranya Langsung ke kamera depan ya Dan disini terlihat nampak jelas Saya hai dulu ya teman-teman Muka saya Dan saat saya mau Balikkan ke kamera belakang Disini tertulis Tidak bisa ya Tidak bisa Memindahkan kamera Dikarenakan kamera yang lain rusak Keterangannya seperti itu Dan lampunya juga tidak mau menyala Ini memang kasusnya Untuk Pippo sering terjadi ya Untuk tipe Y93, Y91, dan Y95 Sama seperti kemarin Nah ini ya Sebentar kita santai saja dulu Sambil kita ngetes Dan teman-teman bisa nampak lihat Jelas ya Muka teknisi HP Banua seperti ini Ganteng-ganteng bikin kangen Kecanda ya teman-teman Sambil Ini Sambil kita Mau Belajar bersama Dengan saya teknisi HP Banua Belajar ala kadarnya Semoga bermanfaat Untuk Kita semua Apabila kalian suka Dengan tutorial-totorial video saya Silahkan teman-teman Untuk menekan tombol subscribe-nya Dan Jangan lupa ya Kasih like Apabila kalian suka Untuk berlangganan Tentunya teman-teman Harus tekan tombol notifikasi Atau tombol launching-nya Oke Seperti biasa Kita akan bongkar saja Pada Kopernya ya Ini handphonenya masih Ori Sepertinya ya teman-teman Sebabnya Pas saya Ini Mau buka Kopernya cukup Lumayan keras Untuk Permasalahan Seperti ini Memang beberapa Hari ini ya Teman-teman Sering masuk Yang kerusakan Pada kamera Khususnya ya Untuk Tipe Pipo Dan Cara perbaikannya ya Tidak begitu Sulit ya Teman-teman Tetapi ya Harus Mempunyai alat Seperti Blower ya Karena Kapasitor Yang ngeset itu Ditutupi oleh Kaleng Teman-teman Yang Solderannya cukup Lumayan kuat Jadi Kalau Kawan-kawan Dan Sahabat teknisi HP Panwa Yang mengalami Kerusakan kamera Seperti ini Saya sarankan Bawa saja Ke teknisi Service Handphonenya Karena Di setiap Teknisi itu Pasti Mempunyai Blower Oke Langkah Selanjutnya Yaitu Tinggal kita Lepaskan ya Semua Soket-soketnya Baik Soket LCD Charger Antennya Dan Tentunya Bautnya juga ya Untuk Mengangkat Papan PCB Karena Letak dari Kapasitor Yang sering Ngeset itu Berada Di belakangnya Teman-teman Dekat Letak Kamera Nanti Saya akan Kasih Lihat Jadi Teman-teman Jangan lupa Untuk Tontonannya Sampai selesai Jangan di Skip-skip ya Oke Nah Ini sudah Terangkat ya Teman-teman Jadi Letaknya Di Sini Teman-teman Di belakang Dekat dengan Kamera Nah Di kaleng Yang kecil Ini Nah Ini Kita Harus Buka Dengan Menggunakan Blower Kalau Pakai Solderan Saya Rasa Tidak Bisa ya Karena Cukup Lumayan Kuat Dan Ini ya Saran saya Kalau Mau Blower Itu Dilepaskan Dulu Soket Kameranya Karena Berbahan Plastik Takutnya Meleleh Terkena Hawa Panas Lepaskan Saja Semuanya Ya Teman-teman Karena Letaknya Tidak Begitu Berjauhan Oke Ini Sudah Saya Lepas Tinggal Kita Cari Posisi Untuk Menjepit Supaya Tidak Bergerak Nanti Saat Kita Lakukan Pelepasan Pada Kaleng Oke Jangan Lupa Untuk Menambahkan Fluke Terlebih Dahulu Sebelum Kita Blower Agar Penghantar Panas Itu Cepat Di Blower Setelan 350 Untuk Heater 3 Saja Teman-teman Jadi Silahkan Kawan-kawan Dan Sahabat Teknis Si HP Pano Untuk Mengkondisikan Di Blower Masing-masing Oke Ini Masih Dalam Tahap Pelepasan Cukup Lumayan Keras Tadi Seperti Saya Katakan Oke Saya Tambahkan Kembali Fluke Untuk Pelepasan Seperti Ini Kita Harus Hati-hati Karena Kemarin Pas Terlepas Itu Gegeser Langsung Kapasiturnya Pada Copot Tapi Sebenarnya Tidak Masalah Dan Ini Teman-teman Untuk Kapasitor Yang Harus Kita Lepaskan Saya Tidak Perlu Ngecek Lagi Apakah Ngeshot Atau Tidak Yang Pastinya Kalau Permasalahan Pada Kamera Itu Biasanya Kita Buang Itu Sudah Peres Permasalahannya Untuk Membuangnya Saya Blower Untuk Setelannya Masih 350 Untuk Heaternya Kita Turunkan Sampai 0 Jadi Hembusan Anginnya Tidak ada Hanya Hawa Panasnya Saja Oke Ini Sudah Terlepas Untuk Kapasitor Sangat Kecil Ya Teman-teman Nah Ini Kapasitor Yang Tadinya Saya Lepaskan Penyebab Kamera Yang Tidak Berfungsi Dan Sinter Tidak Bisa Digunakan Teman-teman Oke Caranya Mudah Saja Seperti Itu Lalu Langkah Selanjutnya Tinggal Kita Pasangkan Kembali Pada Kaleng Sebelum Kita Ini Saya Tambahkan Dulu Pada Letak Dari Kaleng Kita Tambahkan Timah Untuk Melekatkannya Kembali Nah Caranya Seperti Itu Saja Teman-teman Untuk Membuktikan Nanti Kita Sama-sama Jadi Tonton Terus Videonya Sampai Selesai Dan Bagi Kawan-kawan Yang Ingin Service Handphone Jangan Lupa Silahkan Berkunjung Ke Konter Pelangi Sel Desa Pantai Kejamatan Kelumpang Selatan Tempat Tinggal Saya Dan Konter Handphone Saya Jadi Bagi Yang Mau Service Mau Yang Jual Beli Tukar Tambah Maksudnya Ya Teman-teman Silahkan Saja Datang Ke Tempat Saya Selain Service Saya Juga Jual Handphone Baru Saitkan Terima Tukar Tambah Juga Dan Macam-macam Jadi Bagi Kawan-kawan Yang Berminat Masih Mempercayakan Untuk Service Simpon Di Tempat Saya Silahkan Insya Allah Saya Layani Dengan Sepenuh Hati Oke Untuk Pemasangan Kalengnya Juga Sudah Selesai Tinggal Kita Tunggu Dingin Sambil Membersihkan Sisa Pluk Langkah Selanjutnya Tinggal Merapikan Saja Untuk Karet Yang Tadi Meleleh Kita Buang Saja Karena Ini Tidak Masalah Nanti Saat Kita Pasangkan Hanya Itu Pelindung Atau Pelekat Dari Soket Kamera Kita Pasangkan Dulu Kameranya Ini Yang Punya Anak Sekolah Saya Dikasih Jatah Tempo Satu Jam Untuk Perbaikan Handphone Karena Mau Dipakai Untuk Ngerjakan Tugas Sekolah Sekarang Online Untuk Sekolah Jadi Buru Dikasih Waktu Satu Jam Cukup Lama Kalau Untuk Hanya Perbaikan Kamera Kita Akan Coba Untuk Kameranya Kita Hidupkan Dulu Handphone Tunggu Logo Pipunya Masuk Ke Menu Oke Sebentar Kebiasaan Ngisap Rokok Jadi Jedaknya Kadang-kadang Agak Lama Itu Saya Kerjanya Sambil Ngerokok Mohon Maaf Teman-teman Sudah Kebiasaan Oke Ini Untuk Kameranya Sudah Kembali Berfungsi Oke Saya Coba Jepit Dan Keliatan Ya Itu Kilat Dari Lampunya Juga Sudah Mau Menyala Berarti Ini Lampunya Juga Sudah Kembali Normal Oke Kita Akan Coba Saja Pada Sinter Atau Lampunya Lampu Sinter Kita Coba Untuk Menyalakan Nah Ini Sudah Nyala Kembali Alhamdulillah Untuk Permasalahan Tetap Sama Hanya Pada Kapasitor Yang Ngesot Oke Saya Akan Coba Jepret Pada Mancis Mantap Ya Teman-teman Dan Kita Akan Lihat Hasilnya Apakah Menyimpan Atau Tidak Pada Kameranya Menyimpan Berarti Sudah Benar-benar Sudah Bagus Ya Teman-teman Pada Kameranya Tinggal Kita Merapikan Kembali Dan Siap-siap Untuk Tulis Nota Untuk Biaya Servis Perbaikan Kamera Oke Tinggal Merapikan Baik Kawan-kawan Dan Sahabat Teknesi HP Banwa Terima kasih Sudah Menonton Video Saya Sampai Selesai Semoga Apa Yang Saya Berikan Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Apabila Ada Kritik Beserta Saran Silahkan Teman-teman Tuliskan Di Kolom Komentar Karena Saran Dari Teman-teman Itu Yang Membuat Saya Semakin Bersemangat Dalam Tutorial Perbaikan Handphone Insya Allah Kita Akan Berjumpa Kembali Di Lain Waktu Dan Kesempatan Apabila Ada Kesalahan Kata Dalam Penyampaian Mohon Kiranya Dimaafkan Apalagi Ya Teman-teman Mungkin Hanya Itu Ya Dan Sekian Dulu Dari Saya Nanti Kita Akan Berjumpa Kembali Insya Allah Setiap Hari Saya Akan Update Video Terbaru Jadi Jangan Lupa Untuk Menekan Tombol Launching Atau Tombol Notifikasinya Baiklah Saya Akhiri Wabilai Taufik Walhijaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jaga Kesehatan Selalu Pakai Masker Untuk Sekarang Hanya Sekedar Sesama Untuk Saling Mengingatkan Saja Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Teknisi HP Banua Jumpa Lagi Di Lain Waktu Dan Kesempatan � Sampai 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 Lagi Sampai Basi